selamat datang di wibu center tempatnya alur cerita manual terbaru siap bos kembali lagi di rekapan alur cerita pangeran otot full 1 jam ya oke lah kemarin pangeran otot telah membentuk ototnya dan membuat jim kaisar di kerajaan joseon dan ia sekarang mau dina seluar negeri ke kekaisaran ming dan oke seperti apa kisah selanjutnya dari pangeran otot sun jen yang kita langsung aja lah di capcus scene diawali dari suara band press 150 kilo yang ditaruh di alat penyangga dan itu adalah yeehee yang sudah mulai kuat untuk band press di atas 100 kilo mantap dah jen yang merasa senang dengan mulut keduanya itu jen yang mengatakan kalau seperti ini terus pangeran xiosan bisa mulai menjadi trainer untuk para lepnam atau para mentri yang akan direncanakan untuk bergabung di member jim kaisar yeehee senang sekali mendengar itu ia akan berjuang keras untuk mempelajari setiap gerakan dari buku sehat menjadi bodybuilding maaf kakak tapi ada orang lain yang mau gabung dengan member ini ya tapi dia itu cewek dan seorang selir apa boleh gabung dengan member jim kaisar dia itu selir ku kakak walah malah selir yang kau mau bawa kesini ya gimana kakak aku dan selir ku itu mau ikut olahraga juga soalnya kami kan belum dikaruniai anak ya orang-orang di kerajaan malah ngobong kalau aku itu malah mandul jadi kami berdua ingin ikut latihan biar bisa tembus ya biar bisa mencetak gol hamil dah selir gue ya okelah kalau gitu bawa saja selirmu kesini ucap Yuji tapi di pikiran Yuji selir di kaisar Joseon itu tidaklah cocok untuk belajar hal seperti ini nanti ia jadi lebih kuat dari pria malah itu ya malah repot ke depannya tapi sepertinya mereka berdua harus segera dibantu untuk hamil supaya mereka memiliki keturunan soalnya usia Yi sekarang kan sudah 26 tahun ya tapi malah belum memiliki anak orang-orang di dalam kekaisaran pasti mensomo-oh si Yi dan meremehkan si Yi dan oke pangeran Jin yang pun langsung membuat latihan untuk para wanita mereka tidak latihan seperti para pria karena mereka harus tetap lembut namun tidak berotot ya soalnya biar mereka lebih terjaga ya lebih terjaga image-nya di hadapan suami mereka jadinya para wanita yang belajar dari member Jim Kaisar akan diajarkan beberapa teknik tentang senam bukan teknik tentang membangun otot diajarin teknik aja ya apa maksudnya kakak diajarin teknik ya kau bayangin saja ya jika seorang wanita memiliki otot seperti ini kau bisa membayangkan apa yang terjadi pada suaminya wanjir bener juga ya dan itu juga akan menghilangkan keanggunan seorang wanita jadi seorang wanita itu memiliki latihan khusus tersendiri tapi selirmu akan diajari langsung oleh nona ansun karena nona ansun sudah latihan untuk olahraga khusus wanita yang memfokuskan diri pada latihan teknik bukan latihan otot dan juga para wanita akan latihan bela diri untuk perlindungan diri para wanita akan belajar tentang itu semua sekarang aku contohkan ya kau pegang saja kerahku oke seperti ini kakak kau besar sekali kakak pundakmu jadi besar ya oke bener dan rasakan ini tuh tangan Nyi dihajar di titik aku poin dan itu langsung membuat Nyi ambruk wadidaw apa itu kenapa tanganku langsung lemas ini kunang-kunang lagi kepalaku apa ini kakak ya itu namanya bela diri untuk self defense waduh istilahnya bikin puyeng dah tolong jelaskan kakak dan ya karena puyeng jelasin Nyi Sin pun dipercepat satu minggu kemudian putri Ancun sekarang menjadi instruktur untuk member gym kaisar untuk para wanita dan ia mulai mengajari member pertama yaitu selir seosan yang namanya Yun He nona Ancun mulai mengajari teknik pengunci untuk self defense dan oke sudah satu minggu nona Yun He berlatih dan ia mulai menjadi lebih percaya diri karena tubuhnya sekarang mulai enakan ya tapi nona Yun He bertanya kenapa ia diajari teknik bertarung ini kan teknik untuk militer ya barangkali ada malik masuk ke kamarmu jadi sikat aja dengan teknik yang kau pelajari ucap pangeran seosan dan ya kehidupan di seosan pun tidak terasa sudah mau lima tahun ya dan sekarang Jin Yang dan keluarganya sudah memperoleh banyak member baru dan ternyata masalah mulai muncul pelayan Il Yong dengan buru-buru melapor ya ia melapor kalau pangeran seosan dalam masalah serius selirnya menyerang ayah pangeran seosan yaitu kakak dari raja sejong sampai-sampai tangannya patah waduh-waduh kenapa itu dah apa bener itu seriusan nih sampai tangannya patah tulang itu artinya seliri Yun He menggunakan teknik kuncian apa yang sebenarnya terjadi dan oke flashback dulu ya di kediaman pangeran Yong Ye atau ayah dari Yi He putra mahkota yang digulingkan karena korupsi dan digantikan sama adiknya yaitu raja sejong sekarang kerjaan dari pangeran Yong Ye cuma mabok-mabokan ya ia kan harusnya menjadi menteri kiri ya menteri kiri dari kaisar tapi karena ia tidak mau belajar di aula kebijaksanaan alias perpustakaan ia jadinya malah menganggur total ia pun berteriak untuk dibawakan soju soalnya sojunya habis dan ternyata yang membawa soju adalah nona Yun He tapi orang tua pengangguran ini malah marah-marah ya sama nona Yun He ia minta soju yang enak bukan soju murahan seperti ini dan karena kesal Yong Ye menyerang nona An Sun ya tapi karena nona An Sun sudah belajar self-defense jadinya ia yang menyerang balik pangeran Yong Ye dan menghajarnya dengan sundulan maut wah sampai mimisan itu pangeran Yong Ye dilanjutkan dengan teknik kunsian tangan yang membuat pangeran Yong Ye kesakitan waduh dan lagi langsung potol itu tangannya waduh tulang tangannya langsung potol soalnya Yong Ye itu kan sudah tuh ya jadi sangat rapuh dah langsung dah itu orang langsung pingsan dan semua kejadian itu dilaporkan kepada kaisar Sejong selir Yun He dilaporkan oleh Yong Ye karena telah menyerang anggota keluarga kekaisaran Joseon dia harus dipenggal wajir mau dipenggal itu selir raja pun bertanya kepada inspektur tentang kejadian ini apa yang sebenarnya terjadi disini kenapa menantu dari pangeran Yong Ye yaitu selir Yun He menyerang ayah mertuanya sendiri ada apa sebenarnya ini tolong inspektur tolong jelaskan apa hasil dari penyelidikanmu terhadap masalah ini siap yang mulia berdasarkan dari laporan para inspektur pangeran Yong Ye dikunci pergelangan tangannya dan itu membuat lengan pangeran Yong Ye langsung patah dan itu terjadi karena pangeran Yong Ye menyerang menantunya waduh apa anda kenapa seorang selir memiliki teknik penguncian itu bukannya teknik militer betul yang mulia itu karena nona Yong Ye diajari sama suaminya yaitu pangeran Seo San ia adalah instruktur di tempat latihan ngejim pangeran Su Yang jadinya selir itu diajari cara bertarung walah ini sangat lucu sekali bagaimana seorang selir memiliki teknik militer dari zaman kaisar pertama sampai sekarang baru kali ini ada selir yang diajari militer oleh anggota kerajaan ini penghinaan ucap pangeran Yong Yang Anda juga harus menghukum pangeran Seo Son dan juga pangeran Su Yang atas perbuatan mereka itu yang telah mengajari para wanita teknik militer itu berbahaya Jing Yang pun langsung interupsi kalau yang ia ajarkan kepada member wanita cuma ngejim cuma teknik melindungi diri sendiri bukan teknik militer nona Yun He cuma melindungi dirinya dari bahaya hanya itu yang diajarkan di tempat jim kaisar tapi raja Sejong protes tetap saja Su Yang kau itu salah kau telah mengajari seseorang dengan teknik militer apalagi orang itu adalah wanita ya wanita untuk bertarung itu melanggar tradisi dan sekarang apa hukuman yang pantas untuk selir Yun He atas perbuatannya ini menteri kiri selaku menteri budaya membenarkan usapan dari raja Sejong kalau tradisi memang harus ditegakkan walaupun pangeran Jong He saat ini adalah ayah mertua dari selir Yun He tapi menyerang dan melukai ayahnya sendiri adalah tindakan yang tidak dibenarkan harus dihukum dan hukuman yang kami ajukan adalah hukuman penggal yang mulia waduh malah mau dipenggal raja Sejong jadi bingung ini dah soalnya ia tahu kalau kakaknya ini pasti yang selalu bikin ulah ya ia malah bikin ulah sama menantunya sendiri dasar goblok goblok ganggu istirahat gue saja dan woke karena laja diberi laporan juga oleh inspektur bahwa penyebab dari masalah ini adalah kakaknya sendiri yang menyerang selir Yun He maka selir itu tidak dijatuhi hukuman penggal tapi ia dijatuhi hukuman cambuk sebanyak 20 kali dan okelah kita pindah lokasi ke tempat penghukuman Yun He dipasung dan ia akan dihukum cambuk wanjir dipasung serem banget dah dan yang mencambuk adalah Al Gojo yang biasanya memenggal hukuman modar Yun He panik ia ketakutan ia benar-benar ketakutan itu melihat Al Gojonya dan dimulailah hukuman cambuk dan cetar Yun He menahan sakit tapi ada yang aneh kenapa tidak sakit-sakit amat he berteriaklah ucap Al Gojo bisik-bisik dan ya teriaklah itu si Yun He pura-pura kesakitan wadidaw malahan dan oke dicambuk lagi waduh tua bangka Yun He on protes itu bukan mencambuk apa-apa aneh sini berikan kepadaku harusnya kau mencabuk dengan benar pelajuri tolol sini berikan cabuknya kepadaku waduh malahan diambil dasar wanita jalang berani-beraninya kau membuatku kesakitan mudarlah wanita jalang ucap Yun He dengan kesal akan tetapi apa yang anda lakukan kakak ini hukuman raja kenapa kau ikut campur wanjir Yun He panik cabuknya ditahan sama raja Sejong maaf yang mulia tapi aku mau menghukum selir ini ia harus dihukum dengan keras hukumannya harus setimpal raja Sejong ini adalah hukumannya aku berikan kakak kau tidak boleh ikut campur sebagai raja dari kaisar Joseon anda harusnya tahu kalau raja adalah hukum di sini dan lagi mengganggu proses pengakiman adalah pelanggaran berat yah kau tidak boleh mengganggu gugat semua hukum yang aku telah terapkan ini adalah keputusanku sebagai raja Sejong ucap raja Sejong sambil malah pamer otot dan dilepas itu cambuknya jatuh pangeran Yong Yeon Yah Yong Yeon jadi kesal banget dengan adiknya ini dan ia jadi kesakitan malah diperlakukan buruk lagi benar-benar bang kebenar Ayah kita adalah raja Tai Jong itu adalah raja yang menujung tinggi keadilan kakak ia tidak pernah memihak siapapun yang memiliki status rendah ataupun status yang tinggi jika ia salah maka ia salah dan sekarang kau akan aku hukum karena kesalahanmu itu mengganggu proles eksekusi adalah sebuah kesalahan kau akan dihukum pengasingan pengawan bawa pangeran Yong Yeon ke tempat pengasingan siap yang mulia Wan Jir Jing yang jadi kagum dengan ayahnya ia bisa melakukan teknik politik licik dan menunggu pangeran Yong Yeon melakukan kesalahan benar-benar dah politikus andal ini ayahnya dan oke pangeran Yong Yeon pun dibawa ke tempat pengasingan dan raja menyuruh prajurit untuk melepas nona Yun He Yun He jadi bingung apa yang sebenarnya terjadi kenapa hukumannya malah sudah selesai kemudian pangeran Xiaosan datang menghadap raja Sejong ia berterima kasih kepada yang mulia raja karena ia telah menyelesaikan masalah ini dengan bijak terima kasih yang mulia atas keadilan anda anda sangat luar biasa yang teruslah belajar Xiaosan aku tidak ingin kau menjadi seperti ayahmu dan buatlah kontribusi yang baik untuk kekaisaran Joseon siap yang mulia terima kasih atas kebaikannya dan ya masalah selesai putri Yun He cuman dihukum campuk satu kali ia benar-benar shock dengan kejadian ini ia sampai nang situ dan oke lah masalah selesai Sin pun berpindah ya bukan hanya pindah Sin Sin dipercepat enam bulan kemudian anak kedua Yu Ji lahir namanya In Jo Hyun ternyata kemarin istri Yu Ji itu tidak sakit ya melainkan ngidam waduh-waduh ternyata lahiran dah bocilnya kemudian Sin berpindah ke kediaman Sun Jin Yang Ho We Ji datang menemui pangeran Jin Yang dan ia sangat senang sekali bisa bertemu dengan pangeran Jin Yang yang seorang penulis buku dari sehat dengan bodybuilding Wah Yu Ji kaget kalau ada seorang murid dari Jing Wang Temple yang belajar buku dengan bodybuilding dan ia mempraktekannya walau-walau luar biasa ente bos We Ji pun memberitahu kalau awalnya tubuhnya lemah tapi setelah mempraktekan buku sehat dengan bodybuilding tubuhnya sekarang menjadi sehat dan semakin kuat dan saat ini ia mau menjadi member ngejim kekaisaran di tempatnya pangeran Sun Jin Yang dan juga ia berterima kasih kepada pangeran Su Yang karena ia telah menulis buku yang sangat bermanfaat oke siap kau sangat hebat ya bisa mempraktekan buku itu tanpa bimbinganku itu artinya kau menyerap ilmuku dengan membaca dan mempraktekannya wah itu sangat hebat sekali We Ji itu dalam sekejap bisa menyusul Yi Yi dalam hal pembelajaran gitu ya itu artinya si We Ji ini cocok untuk menjadi trainer selanjutnya wah trainer apa anda tuh trainer itu semacam guru yang mengajari teori dan praktek tentang buku sehat dengan bodybuilding karena kau sudah membaca dan mempraktekannya secara langsung dan kau telah paham isi buku itu jadi itu cocok bagimu untuk menjadi seorang trainer wah siap yang mulia aku akan menjadi trainer mantap dan oke scene bertindah di tempat gym kaisar We Ji memperkenalkan dirinya kepada para senior member gym kaisar dan ia berteriak dengan lantang memperkenalkan dirinya Wong Jang dan Il Young jadi ngelelak itu ya orang ini semangatnya sangat bagus bos tapi Seo San merasa dirinya lebih senior jadi ia akan mengajari We Ji teknik-teknik nge-gym di sini siap senior mohon bimbingannya walah malahan tubuh We Ji sekarang lebih atletis daripada si Yi dan oke pelajaran diawali dengan pull up para senior mulai memperhatikan junior We Ji untuk pull up dan ternyata ia langsung pull up dengan cepat baru satu menit ia udah pull up sebanyak 90 kali wadidaw cepat banget waduh waduh kaget bener dah itu si Yi sampai-sampai iya sok berat itu kena mental dah ini si Yi ternyata si We Ji ini suhu ya gue kira cupu waduh waduh hei pelan-pelan jangan cepat-cepat nanti gue kena mental walau walau ucap pangeran si Osan wah hebat sekali ya para senior pasti kena mental ini karena juniornya lebih hebat ternyata ucap Jin yang sambil tertawa lepas dan ya Sin pun berpindah saat ini Jin yang bersama putra mahkota ia menikmati pemandangan dari pegunungan kota Joseon kakak Ji yang senang sekali dengan tanah Joseon yang subur dan ia begitu bangga dengan negerinya ini kemudian pangeran Ji yang memberitahu kalau Jin yang sebentar lagi akan berlayar ke kaisaran Ming untuk mengantar sabun kau harus bersiap adik siap kakak semuanya telah disiapkan aku akan berjuang dan hasilkan kesepakatan yang sempurna ucapnya dengan penuh optimisme dan okelah kita langsung pindah scene lagi hari ini yuji dipanggil kesinggah sana raja raja bertanya sudah berapa member jim kaisar saat ini yuji pun menjawab kalau semuanya ada tujuh orang yaitu istrinya dirinya seosan dan selirnya wujong iliong dan yang baru bergabung adalah hao wiji wah raja sejong senang sekali ya tempat jim ya jadi banyak orang ia ingin yuji merekrut orang-orang yang butuh solusi sehat kemudian raja memerintahkan yuji untuk mengunjungi kepala pencatat sipil yaitu huang hui ia adalah orang kepercayaan raja sejong tapi karena ia mengalami sakit jadinya ia pensiun raja ingin yuji mengecek kondisi kesehatannya apa bisa diselamatkan oke siap yang mulia langsunglah otw ke lokasi yaitu rumahnya huang hui yuji telah sampai di rumah huang hui dan pelayan disitu langsung menyambut kedatangan pangeran suyang mereka kaget ya karena ada orang pendeng datang ke rumah huang hui waduh malahan yuji jadi ngelak itu dah gak usah heboh kali dan ini dia ya tuan pencatat sipil huang hui usianya 79 tahun tubuhnya sudah tua renta dan ia mulai lemas ya soalnya pinggangnya mulai sakit dan tuan huang hui ini tidak bisa berdiri tulang pulangnya tidak sanggup untuk menopang tubuhnya sendiri ya yuji jadi bingung ya tubuh seperti ini sepertinya susah untuk disembuhkan satu-satunya cara adalah membuatnya sehat walaupun itu tidak berpengaruh banyak kemudian yuji memegang meja di situ dan mejanya malah terasa panas wah sepertinya ruangan ini malah banyak tersedia alat pemanas tuan huang pun berterima kasih atas kunjungan dari pangeran suyang dan ia merasa terhormat dikunjungi pangeran muda yang enerjik siap tuan huang kaisar menyuruhku untuk membantumu memulihkan kondisi kesehatanmu walaupun aku tidak bisa berbuat banyak mungkin aku bisa memberimu saran untuk mengkonsumsi beberapa makanan herbal yang aku rekomendasikan dan jika anda mau melakukan beberapa gerakan kecil ya untuk mengaktifkan tubuh anda itu akan menjadi fisioterapi untuk diri anda sendiri dan juga disini terlalu panas sebaiknya suhunya diatur ya jangan terlalu panas sebaiknya atur suhunya diantara 22 derajat sampai 25 derajat atur suhunya dengan cukup ya untuk tuan huang jangan terlalu panas seperti ini ini menyakitkan untukmu waduh si pelayan jadi bingung malah bikin sakit apa bener ia pun minta maaf kepada pangeran yuji karena ini memang permintaan dari tuan hang ia tidak bisa menolak ya santai aja santai santai buka saja pintu dan jendelannya supaya sirkulasi udara tidak terasa pengap dan oke lah selesai cuma ada konsultasi kesehatan yuji tidak bisa berbuat banyak untuk menyembuhkan si huang hui dan ya sin pun berpindah pangeran pangeran jin yang saat ini sedang melapor kepada yang mulia raja terkait kondisi dari huang hui raja merasa huang hui itu sakit karena dirinya ya dirinya selalu menyuruh huang hui itu untuk menulis sampai larut malam ia adalah orang yang berjasa karena ia telah mencatat semua kebijaksanaan dari raja sejong selama 10 tahun terakhir wah wah dirinya itu sangat berdedikasi tinggi raja pun bertanya apa tuan huang bisa melakukan buku sehat menjadi bodybuilding wah sepertinya itu impossible ayah kalau nge-gym itu butuh tenaga yang kuat sedangkan tuan huang itu sudah tua rentah mungkin saat ini yang cocok untuknya adalah mengatur pola makan seperti yang tertulis di buku sehat menjadi bodybuilding apalagi General Kim kemarin sangat senang dengan pola makan ia mengatakan kalau itu sangat membantu General yang sudah berkepala enam kemudian raja menyuruh Jin Yang untuk bersiap karena sebentar lagi ia akan pergi ke Beijing untuk menjadi utusan dari Joseon ya raja ingin Yuji membawa hasil lain selain mempromosikan sabun ya oke siap yang mulia misi Yuji saat ini adalah menambah daging dalam pola makan dietnya terutama daging babi yang ada di Joseon ya soalnya daging babi di Joseon itu babinya unyu-unyu wala malahan babinya unyu-unyu jadinya tidak tegal untuk di kill ia ingin Joseon mengimpor babi jenis besar yang siap untuk panen dan juga ia ingin bibit yang besar supaya ia bisa bertenak di Joseon wajir benar juga raja jadi ngilir itu dengan kata babi besar wadidaw memang betul butuh daging tambahan mengingat sayur telah melimpah di Joseon dan produksi utama Joseon yaitu kertas juga sangat melimpah banyak stok tersedia Joseon memang butuh varietas baru tentang daging kemudian raja sejong memberi nasihat supaya Yuji berhati-hati kepada Wang Zheng ia adalah menteri kiri yang sangat overpower bahkan ia terlalu powerful untuk seorang menteri Yuji disuruh ekstra hati-hati karena Yuji pasti bertemu orang ini di Beijing orang ini di kalangan para bangsawan Ming dijuluki demon snack ia selalu membangsa dengan cerdik jadi selalu waspada Yuji oke siap ayah terima kasih atas nasihatnya dan oke lah Jin pun berpindang saat saat ini Jin yang ada di pelabuhan ia bersama para pengawal yang siap pergi ke Beijing istri dan anak Yuji mengantar kepergian Yuji mereka bertiga sudah harap-harap cemas ya mau ditinggal berbulan-bulan sama Yuji Yuji menanangkan istrinya untuk bersabar jangan cemberut ya gimana ya mau sabar Yuji kan akan ke Beijing selama 10 bulan itu sangat mengkhawatirkan aman bos aman jangan jangan cemberut gitu itu tugas negara ini ya pangeran Ji yang pun mengatakan kalau ia akan menjaga istrinya dan anak-anaknya jadi Yuji jangan khawatir ya tentang keluarganya disini ucap putra mahkota siap kakak terima kasih atas bantuanmu aku akan melihatmu tahun depan dengan otot yang sudah berkembang kakak oke aku akan berjuang untuk menjadi sepertimu ya tahun depan aku akan berotot kau juga harus membantunya jongsil dan jangan bikin modar itu para inspektur kau harus kasihan sama mereka wah siap yang mulia tenang saja yang mulia putra mahkota pasti akan berotot tahun depan waduh gak segitunya juga kali kemudian anak Yuji Xiao Yang memberikan bar bertiga kilo kepada ayahnya ia ingin ayahnya tidak lupa untuk latihan dan Yuji pun mengendong Xiao Yang ia berjanji kepada anaknya kalau pulang ia akan berlatih bersama Xiao Yang dan juga sama kakek Sejong ia jadi ingat ya ucapan dari Raja Sejong kemarin ya kemarin Raja Sejong bertanya kepada Yuji sebenarnya apa yang Yuji inginkan menulis buku membuat sabun membuat para bangsawan hidup sehat dan juga membuat kubrat badannya turun sebenarnya apa yang kau inginkan Yuji ya Yuji pun menjawab kalau ia ingin membuat semua rakyat Joseon dapat hidup sehat dan kuat cuman itu saja yang mulia dan ia dan oke Sin pun berpindah di kapal yang dinaiki pangeran Jin Yang ini adalah Sin Suk Ju temannya si Wiji yang kemarin debat tentang buku sehat dengan bodybuilding saat ini Suk Ju mengikuti pelayaran dari pangeran Jin Yang dan ia sekarang kena flu ya sepertinya ia kedinginan ia sampai bersin-bersin itu dah ya elah tubuh bukan penuh dengan lemak malah masuk angin gimana si Yente Yuji sampai bertanya apa Suk Ju masih sanggup untuk melanjutkan perjalanan siap yang mulia aman 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 nanti tinggal kerokan doang ya oke lah kemudian angin berhembus dengan cepat dan itu membuat kapal Yuji melaju dengan cepat kemudian Yuji merasa sudah dekat dengan daratan itu dia ya daratannya sepertinya Yuji sudah sampai di wilayah kekaisaran Ming Yuji pun bertanya kepada krunya apakah mereka semua sudah bersiap ya sebentar lagi mereka akan mendarat oke siap yang mulia kita semua sudah ready dan ini namanya Nam Biru ia tampak tidak suka dengan perjalanan ini padahal ia adalah pengawal istana yang ditugaskan untuk mengawal pangeran Yuji dan oke semua kru telah sampai saatnya untuk berjalan-jalan oke dan scene pun dipercepat Yuji dan krunya melongoi melihat sesuatu yang belum pernah mereka lihat dan itu adalah pintu gerbang yang besar dan juga istananya besar banget bos lebih besar dari kaisar joseon wah wah pegawai disitu sampai bingung ini orang kampung dari mana dah so desa banget dibayar berapa si ente malah deso malah malah kayak cak lontong ya kita panggil saja orang ini cak lontong aslinya si namanya agak susah ya yaitu chang sreng karena namanya chang sreng jadi saya ganti aja sama cak lontong pengawal yuji bertanya kepada cak lontong yang sedang masuk ke gerbang itu ia mau tahu kira-kira kapan diadakan pertemuan dengan yang mulia raja ming cak lontong pun mengatakan kalau rakyat biasa mau ketemu sama yang mulia raja itu butuh waktu 40 hari dan itu juga melalui prosedur yang ketat walau-walau 40 hari sok ju jadi panik mereka sudah menyeberangi lautan selama 3 bulan sekarang harus menunggu 40 hari untuk ketemu raja ming kelamaan ini bos ya emang itu waktu yang paling cepat untuk ketemu orang nomor satu di kekaisaran ming emang kalian mau apa ketemu yang mulia kaisar apa kau mau beli sabun dari para bangsawan akhir-akhir ini banyak anggota kekaisaran yang menggunakan sabun dan sekarang sabun segerang viral di kekaisaran ming mendengar ucapan itu yuji senang sekali apa selebat itu sabun yang ia kirim kepada kekaisaran ming lah kau yang mengirim sabun jangan bohong ente pria besar lah ini sabun produk terbaru yang beratnya setengah kilo dan ya caklontong pun mencium bau sabun itu wah ini wanginya berbeda dengan sabun yang digunakan para bangsawan ming ini baunya berum dan juga ada aroma gingseng wah wah baunya unik sekali ini wah kalau ada sabun ini aku bisa membawamu langsung menemui kaisar ming tapi sebelumnya aku akan memirksamu dulu barangkali kau bawa senjata kemudian caklontong memegang tangan yuji karena ia mengira yuji itu membawa senjata di lengannya tapi setelah dipegang waduh kenapa sekeras batu di tangannya woy kau sedang memegang lengan pangeran kedua dari kekaisaran joseon cepat jalankan tugasmu mengantar kami menemui raja kekaisaran ming waduh pangeran kedua dari kekaisaran joseon wala wala anda malah penemu sabun itu ya wah kenapa tidak bilang dari tadi woy buka pintunya cepat jangan ngelamun tamu dari joseon sudah datang wanjir malah teriak teriak dan boke beberapa yuji saat ini sedang memberi hormat kepada raja ming ia mengucapkan terima kasih dan mendoakan kaisar ming agar sehat selalu dan ini dia kaisar ming namanya adalah ying zong ia seperti raja pada umumnya yang mengalami masalah berat badan wah rajanya obesitas semua kayaknya ya wadidaw kemudian yang mulia kaisar ming bertanya tentang sabun baru yang dibuat oleh pangeran pasarkan di wilayah kekaisaran ming jadinya ia mau pangeran yuji memenuhi permintaan dari kekaisaran ming yaitu sabun produk jenis baru wah oke siap yang mulia ini permintaan yang sangat mengembirakan tapi wajah para menteri langsung suram seolah-olah mengintimidasi yuji wajir yuji langsung panik ada apa dengan mereka kenapa wajahnya malah suram semua waduh auranya langsung gaswat bang dah ini dadah dan oke sin pun berpindah yuji dibawa para menteri untuk menandatangani perjanjian dagang tapi para menteri disitu terlihat kesal dengan yuji mereka menatap yuji seolah-olah yuji membuat kesalahan yang besar walau-walau-walau apa sebenarnya yang terjadi dengan mereka dan beberapa diantara mereka malah mengguncing yuji kalau yuji itu adalah orang barbar dari joseon yang datang dengan produk yang aneh sabun cuman sabun doang buat mandi malah pakai gaya-gayaan produk apa dah dasar dah sabun tolol waduh ternyata mereka sangat tidak suka dengan yuji karena sabun itu malah viral di kekaisaran ming dan menjadi kesukaan dari istri-istri mereka dan itu membuat mereka kerepotan sampai-sampai harus impor dari joseon tolol tolol malah merepotkan ini si yuji gara-gara yuji istri mereka jadi pada ngambek pada minta sabun wadidaw kemudian yuji sampai ke tempat tujuan ia langsung disambut oleh wang zeng dan juga ada kasim istana yuji langsung memberi hormat kepada kepala kasim yaitu zwang zeng yuji berterima kasih karena telah dibantu untuk menjalankan bisnis sabun di kekaisaran ming kepala kasim pun yang sopan dan penuh dengan hormat ia juga merasa bangga karena ada anak muda yang mau berbisnis untuk masa depan ini jarang ditemui di belahan dunia manapun terima kasih atas pujiannya tuan kasim mohon bimbingannya karena saya masih belum berpengalaman dalam berbisnis wang zeng langsung bertanya ia merasa ada yang berbeda dengan sabun yang dibawa sama yuji saat ini baunya sangat berbeda dari yang pertama ya para pegawai di situ juga merasa ada yang berbeda dengan sabun baru ini ya siap bos memang benar ini sangat berbeda dengan yang pertama soalnya bahan-bahannya sudah diganti ya tidak hanya diganti sih tapi ditambahi sama gingseng dan wangian dari bunga-bungaan dan itu membuat wangian jadi semakin tajam wah itu menarik sekali ya lantas dari apa bahan dasarnya pangeran yuji apa kau menambahkan bahan-bahan dari biji-bijian waduh suk ju malah curiga ini orang malah tanya resep itu rahasia perusahaan bos jangan ditanya-tanya ya yuji langsung menjawab kalau bahan dasarnya cuma minyak dari kelapa yang ia suling dan ia dinginkan wah malah dijawab jujur waduh wang zeng malah bingung ia kembali bertanya berapa harga untuk satu sabun baru ini sekarang sabun itu sedang banyak dicari di wilayah ming apalagi ada sabun jenis baru ini aku mau membeli produk sabun baru ini langsung darimu pangeran yuji siap tuan menteri kira-kira anda mau pesan berapa biar aku hitung sekalian aku mau pesan seribu sabun wanjir seribu sabun itu kebanyakan para kasim disitu jadi bertanya-tanya kenapa kepala kasim wang zeng malah memesan sabun apa ia tidak takut sama raja bagaimana putra kedua kaisar joseon apa kau mau menerima permintaanku apa sebaiknya aku memperkenalkan diriku dulu namaku adalah wang zeng seorang kepala kasim dari menteri kiri kekaisaran ming senang bertemu denganmu yuji pangeran kedua dari joseon ya pangeran yuji aku tidak akan memberikan harga untuk seribu sabun itu kau sebut saja berapa harga yang kau inginkan sebut saja langsung aku akan membayar berapapun yang kau sebut maaf tuan wang zeng tapi bukannya saya menolak ya tapi saya kemari atas permintaan kekaisaran ming jadi kami memiliki kontrak dengan kaisar ming saat ini kami tidak berani membuat perjanjian lain oh kalau begitu aku akan tawarkan 50.000 koin emas apa itu cukup itu dua kali kan dari harga kaisar ming wah wah mendengar uang sebanyak itu yuji jadi kaget suk jumlah kegirangan itu nih orang kenapa maksa banget sampai menaikkan harga dua kali lipat maafkan kami tuan kami akan mengirim semua sabun ke kaisar ming aku mau mengirim lebih banyak dari permintaan jadi semua akan mendapatkan sabun secara adil wanjir nih yaudahlah terima kasih telah bertemu dengan anda pangeran yuji aku berharap kita bisa ngobrol-ngobrol kembali dan ya para kasim dari menteri kiri langsung pergi meninggalkan yuji dan rombongan suk ju benar-benar kaget ya dengan kepala kasim itu tapi ya itu wajar sih waduh wajar gimana apa maksudmu suju tanya pangeran jin yang ya wajar karena para kasim di kekaisaran ming itu anunya dipotong sama kaisar walah anunya dipotong itu juga untuk menjaga hasat mereka ya terhadap selir-selir kekaisaran jadinya karena anunya dipotong wah mereka jadi tidak bisa mengontrol keluarnya urin dan terkadang popok mereka itu bocor dan tercium jelas aroma dari urin walau-walau-walau malah bau kencing itu para kasim apalagi kalau makan petek sama jengkol wah-wah-wah tambah bau itu bos wanjir sampai segitunya dan oke lah kita langsung pindah scene ini adalah kereta kuda yang disediakan oleh kekaisaran ming untuk yuji dan yuji disambut dengan kereta kuda ini ini untuk mengantar pangeran yuji dan rombongan ke penginapan ini adalah ojol yang sudah dipesan oleh kekaisaran ming untuk mengantar yuji dan rombongan ke penginapan diantar sesuai titik ya bos walah pakai pajero ini muset dah keretanya sampai dilapisi emas wah-wah-wah benar-benar mewah ini yuji sampai kaget ini kereta kudanya malah dilapisi sama emas dan oke yuji pun otw ke penginapan naik gokar perjalanan ini memakan waktu 12 jam jadi yuji merasa ini akan lama ya jadinya ia akan duduk sambil latihan suk ju yang bersama pangeran yuji jadi bingung itu kenapa ada pangeran jin yang aneh banget posisinya apa ada tidak apa-apa yang mulia dan ini dia ya posisi yuji dalam melatih ototnya yang sedang duduk ia melatih ototnya dengan seimbang kau juga harus mencoba olahraga ini suk ju ini adalah posisi yang pas untuk melatih otot saat duduk soalnya tubuh itu kan penuh dengan lemak ya waduh suk ju langsung kini seperti itu dah diomongin seperti itu sama pangeran yuji ia tidak mau ikut-ikutan ogahlah bos maaf maaf suk ju kau harus tahu perutmu buncit penuh dengan lemak tidurmu ngorok kencang itu artinya nafasmu terganggu oleh lemak kakimu asam urat gerakan lamban kau kebanyakan makan dan kau juga minum yang manis manis itu semua adalah gejala penyakit suk ju kau lama-kelamaan akan terkena kolesterol dan gula darah waduh ampun yang mulia ampun aku aku memang gendut tapi tolong ya tolong jangan dibully aku hampir kena mental ini tidak ada kena mental illness yang mulia saya akan genzet ya tenang saja suk ju selama 12 jam ke depan kita akan latihan di dalam kereta kuda ini jadi bersiaplah untuk menurunkan berat badanmu waduh waduh malahan malah latihan kuatkan tubuh musuk ju dan kita akan olahraga bersama waduh ampun yang mulia lemak-lemakku ini berharga jangan sentuh lemak-lemakku yang mulia wala wala ucap suju sambil nangis perpisahan sama lemak-lemaknya wadidaw dan oke 12 jam telah dilalui sekarang yuji dan rombongan sampai di kota chang'an suk ju kurusan itu malah-malah kasian amat pengebudi gokar mengatakan kalau penginapannya sudah disiapkan oleh para kasih dan ini adalah tempatnya kemudian ada seseorang yang menyambut juji dan rombongan itu adalah bupati dari kota chang'an yang menyambut juji dengan senang hati dan ini dia ya sambutan dari bupati chang'an yaitu mie seblak pedas melonjor waduh mie-nya tebal-tebal amat enak pasti ini bos para pengingut juji langsung makan mie soalnya mie seblak itu tampak menggiurkan dan lagi ada menu tambahan yaitu daging panggang wah mantap dimakan ini empuk sekali bos mantap sekali tapi itu siapa lagi makan malah dilihatin waduh-waduh ganggu makan aja yang mulia anda harus hati-hati banyak orang aneh disini dan oke makanan langsung dimakan dengan lahap mereka pun selesai makan semuanya ludes dan ya Xin pun berpindah di Istana Ming di Beijing kepala Kasim Wang Zheng diberi laporan kalau para rangeran juji dan rombongan sudah sampai di Chang'an dan mereka dilayani dengan baik dan pelayan Kasim itu bertanya kepada kepala Kasim Wang Zhang kenapa Wang Zhang begitu antusias untuk melayani potra kedua dari negara kecil itu bukankah lebih baik mereka mengurus diri mereka sendiri ya kau akan tahu ya jika kau menjadi kepala Kasim uang sudah tidak ada artinya lagi disini kalau kau menjadi kepala Kasim uang tidak ada nilainya dan lagi 50 ribu koin emas itu ditolak sama pangeran Yuji apa tawaranku itu kurang banyak ya ya sepertinya uang tidak bisa menggerakkan dunia ini percuma sekali dah memberi uang jika ia tidak mau wah pemuda joseon ini benar-benar sangat aneh ia membuat sabun dan membuat alat-alat untuk nge-gym wah kira-kira apa ya permintaan yang paling dia inginkan aku jadi penasaran walah mau diapa pangeran jin yang kita tidak tahu karena sin pun berpindah di pasar changan wah ada babi besar ini dan babi ini sedang dilihat oleh pangeran Yuji bobot babi ini kira-kira 120 kilo bos ini babi terbaik kami wah mantap dah tolong potong-potong setiap bagiannya aku ingin melihat kualitas dari dagingnya waduh dipotong-potong babinya langsung sok berat itu tapi sukju bertanya apa baik-baik saja membawa babi-babi ini ke joseon mengingat di joseon sudah banyak jenis pertanian dan hewan juga banyak seperti sapi ayam dan kerbau juga ada rusak lagian tuh babi malah nangis mau pindah alam ini memang penting sukju mengingat babi adalah tradisi dengan tradisi kita akan hidup layaknya manusia joseon ya seperti itulah tradisi sukju kau harus paham tentang itu kemudian sin berpindah ke pasar changan disitu banyak orang yang jalan-jalan dan ada satu pertunjukan yang membuat yuji tertarik dia sedang menjual obat penguat pangeran yuji sepertinya dia menjual obat gingseng dari joseon sukju mengamati omongan dari penjual itu penjual itu mengatakan kalau minum obat dari joseon ini maka kekuatan anda akan sehebat pangeran sun yang wah mantap dia mempromosikan obat dengan nama suyang yang kuat aku jadi bersemangat ini akan kutunjukkan kekuatanku yang sebenarnya ucap yuji sambil buka baju waduh yang mulia anda ngapain pakai buka baju segala di depan umum tolong yang mulia ini banyak orang jangan malu-maluin gimana si ente ya jelaskan menunjukkan otot-otot ini adalah kesempatan untuk memamerkan kekuatan dari joseon otot-otot ini harus dipamerkan kepada semuanya waduh ampun dasar otak-otot ini pangeran yuji dan okelah dibeli 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 obat kuat obat kuat siapapun yang meminum obat ini akan menjadi kuat seperti pangeran sunjang seperti temanku ini yang kuat dia memakan obat ini 100 kali sehari dan dia langsung menjadi berotot seperti ini ayo-ayo dibeli dibeli obat kuat penuh dengan kekuatan wah-wah-wah beneran kuat dengan makan 100 obat itu ucap yuji sambil pamer otot walah para penonton sampai kaget ada orang pamer otot itu aneh banget dah tuh orang dan oke ayo kita adu otot bos kita lihat siapa yang paling kuat otot dengan pilmu itu atau otot dengan kerja keras oke siap jika kau kalah kau harus memborong semua pilku ini ya totalnya ada 1000 pil dan duitnya ada 100 gold oke akan aku bayar semuanya jika aku kalah waduh malah berani emang ente siapa bos berani-beraninya ente mengganggu bisnisku ini adalah pil obat dari pangeran suyang leh gue pangeran suyang tolol mana ada obat dari suyang gue tidak pernah bikin obat wajir malah ketemu orangnya disini waduh bahaya ini dah kau pasti pembohong dasar kau pembohong hajar dia beri dia pelajaran matematika oke bos dan bu yuji langsung aduk kekuatan dengan si botak mereka saling mencengkram tapi si botak merasa kesakitan ya dicengkram tangannya sama yuji ternyata orang ini lebih kuat darinya padahal tubuhnya lebih besar ya dari dirinya tapi kenapa ia kuat sekali bos sakit ini dan oke tarik nafas dulu dalam-dalam dan hu hu dibanting itu si botak wadidaw dibanting dengan mudah ambruk dah itu si botak hei berdirilah baru babak pertama ini waduh ampun pos ampun ampun kirain supu malasuhu maafkan kami pangeran suyang walau walau makannya jangan sombong jangan buat sembarangan obat ini adalah otot sebenarnya otot dari joseon ucap yuji sambil pamer otot di hadapan para penonton waduh sampai-sampai ada yang menggambar yuji itu ia langsung menggambar yuji dengan cermat wah mantap otot-otot memang mantap layak untuk diabadikan dan oke para pelayan pun datang dan mereka mau laporan tapi melihat pangeran yuji pamer otot mereka jadi ngelak itu ngapain si pangeran dan oke ini adalah buku bergambar dari kota changan buku ini banyak menggambar tokoh-tokoh penting dari kekaisaran ming dan juga beberapa beji-bejian berhasil dibeli tugas para pelayan yuji sudah selesai saatnya untuk tugas selanjutnya wah mantap ini buku bergambar baru kali ini aku melihat buku bergambar disini kau hebat sekali bos aku jadi ingin membuat buku gambar di joseon waduh para pelayan jadi ngelak mereka ngelak melihat tingkah dari pangeran yuji yang kayak bocil kegirangan itu waduh dan ya kita pindahsin di kapal turtle buatan dinasti ming yuji dan para pelayan bener-bener takjub dengan kapal ini ini tiga kali lebih besar dari kapal yang mereka naiki di joseon mantap bos yuji jadi ingin membuat kapal ini di joseon tapi suk ju mengatakan kalau joseon belum memiliki sdm yang cukup untuk membangun kapal ini ya itu bisa diatur bos jangan pesimis suk ju kau itu orangnya pesimis sekali kemudian sin berpindah di kerajaan joseon raja sedang mendapatkan laporan dari putra mahkota pangeran bujong memberi laporan terkait penyerangan di wilayah utara joseon yang selalu diserang sama bangsa mongol tapi kali ini orang-orang mongol itu terus mendesak benteng perbatasan dan lagi ada beberapa prajurit yang ditembak dengan contong itu sejenis senapan di era abad 14 para prajurit kewalahan karena mereka sulit untuk melawannya soalnya jenis lukanya sangat fatal ya jika panah hanya mengenai tubuh dan menancap tapi tembakan contong itu bisa menembus tubuh itu senjata yang mematikan waduh raja sampai bingung ya menghadapi jenis senjata baru itu kemudian Jingyang mulai mengecek laras yang dibuat sama Yuji dulu itu adalah laras yang pernah ditunjukkan kepadanya tapi saat itu ia belum paham mekanisme dari contong dan sepertinya Ji yang mulai tertarik dengan senjata yang dibuat oleh adiknya itu dan okelah kita tunggu saja ke pulangan dari pangeran Yuji yang sedang jenis luar negeri ke Beijing kita akan menunggunya untuk itu ya untuk membuat senjata baru yaitu Chong Tong alias Fockeleaf alias Cenapan Angin walau dan Wokei Sin pun berpindah saat ini Jongsil sedang stress ya karena ia dipanggil pangeran Yuji otaknya jadi berhenti berpikir ia tidak memiliki teman untuk diskusi terkait dengan alat-alat baru ini menjengkelkan harus diam setiap hari benar-benar bosan Jongsil pun ngobrol sama sesuatu di mejanya dan ternyata ia sedang ngobrol sama boneka kayu yang ia buat walau-walau shadingnya muncul itu ia juga memberi soju kepada boneka kayu itu buat mabuk barengnya walau-walau benar-benar sengkel ini otaknya si Jongsil kemudian ada pelayan yang datang ia memberi pesanan Tuan Jongsil dan ini dia pesanannya Tuan Jongsil yaitu ikan bakar tapi setelah dimakan ikan bakarnya tidak enak rasanya aneh kecut bau amis wah-wah ini makanan apa ada agak tapi Jongsil mengingat sesuatu saat itu Tuan Pangeran Yuji mengatakan kalau alkohol ini dibuat dari hasil penyulingan alat yang dibuat sama Pangeran Yuji dan penyulingan ini bisa digunakan sebagai pengawet alami wah-wah-wah Jongsil dapat ide dari sistem penyulingan Pangeran Yuji Jongsil pun bertanya kepada pelayan kapan kau mengambil ikan ini ikan ini diambil dari pelayan tiga hari yang lalu dan langsung disimpan dengan metode pengasapan ikan ini adalah ikan blue shrimp ini ikan yang ditangkap nelayan Joseon wah-wah-wah mantap terima kasih aku dapat ide yang bagus kemudian pindah Sin ke kapal nelayan dua minggu setelah Jongsil menemukan ide berkat ide dari sistem katrol angkat beban yang dibuat sama Pangeran Yuji Jongsil memiliki ide tentang sistem katrol untuk menjaring ikan dan idenya berhasil untuk menjaring ikan dalam jumlah besar dan juga nelayan tidak perlu repot-repot menarik jaringnya mereka hanya perlu menarik katrol wah mantap bener kemudian Jongsil menyuruh nelayan untuk membuang isi perut dari ikan itu ya dari ikan yang telah dihasilkan kemudian tebar dengan garam tabur secara merata ini berfungsi untuk mengawetkan ikan supaya para nelayan bisa menjaring kembali tidak perlu pulang ke pelabuhan untuk menjual ikannya langsung jadi tidak perlu bolak-balik bos wah nelayan sangat seneng dengan konsep baru dari Tuan Jongsil berkat ide Jongsil ini tanggapan nelayan bisa 100 ekor bahkan bisa 500 ekor mantap dah banyak banget dapatnya Jongsil merasa senang idenya telah terbukti ampuh dengan ini sedikit demi sedikit Joseon bisa meningkatkan produksinya pangeran Yuji pasti kaget melihat ideku ini cepatlah pulang pangeran Suyeng aku menunggumu dan oke kita pindahsin ke tempatnya Jim Kaisar Jim Kaisar mendapatkan mandat dari Raja Sejong kalau para member Jim Kaisar disuruh untuk mengajar beberapa anak bengsawan supaya menjadi kuat dan beberapa pedagang juga ya pedagang kaya yang ada di Joseon latihlah mereka dengan buku panduan sehat menjadi bodybuilding waduh gaswat Il Yong sampai bingung ini soalnya ada banyak orang yang bakal datang ke Jim Kaisar dan iya yang akan melatihnya waduh gaswat tolongin bos Yuji malahan il Yong malah nangis mendapatkan mandat itu soalnya ia bakalan dapat rasis dari para bangsawan ini meruduh gaswat kemudian scene dipercepat satu bulan kemudian iyi memuji Il Yong karena ia telah bekerja keras untuk melatih para member baru tapi Il Yong merasa capek menghadapi para bangsawan yang julid rasis semena-mena ya gimana lagi bangsawan memang gitu tapi dihadapan pangeran Xiaosan member baru itu langsung itu ya langsung membuat baik mereka langsung sangat menghormati pangeran Xiaosan waduh malahan tapi terbalik dengan si Il Yong ia malah ditinggal pergi wala-wala Il Yong jadi kena mental ini dah kuatkan dirimu senior Il Yong setelah ini kita akan dikirim ke Hanggil orang-orang di sana meminta kita untuk melatih para bangsawan di sana waduh dikirim ke Hanggil bakal kena buli lagi dah tapi Il Yong jadi ingat kata pangeran Yu Ji jika ada seseorang yang menganggap remeh dirimu Il Yong jangan sedih jangan kasih ampun pamerkan otot-ototmu dan buat mereka kena mental dengan powermu yang luar biasa oke siap mulian harus dijawab dengan otot super terima kasih pangeran Xiaosan telah mendukungku aku jadi semangat ini ayo kita angkat beban 300 kilo waduh gue gak sanggup senior ampun dah dan ya akhirnya Il Yong jadi bersikap keras kepada murid-murid baru mereka disuruh skot jam 100 kali mereka juga disuruh angkat beban 90 kilo ya padahal mereka baru ya dan akhirnya mereka pun pada kelelahan tapi Il Yong langsung mengatakan kalau ini ringan bos baginya ini cuman angkat beban yang biasa biar aku tambahkan jadi pas 100 kilo waduh ampun bos murid-murid disitu padang nangis sudah jangan nangis kalian sudah satu bulan disini jadi jangan manja ya sekarang juga tambah kecepatan ya tambah juga bebannya jadi 100 kilo waduh gak suat malah ditambahin jadi 100 kilo waduh nangis polda itu semua yang ada disitu jadi pada panik dah akan tetapi ada murid yang tidak terima dengan kelakuan iliong aku akan berjuang sekuat tenaga hurrah gue gak menyerah nih bos gue ini kuat begitulah iliong mengajar dengan otot dan power mereka mereka akan dibaksa sampai titik maksimal mereka tidak boleh menyerah dan oke sen pun berpindah kembali ke pangeran yuji yang masih ada di wilayah kekaisaran Ming saat ini yuji sedang keliling pasar di kota Nanjing pelayan yuji cukup kagum dengan pertanian yang ada di kota ini cukup melimpah dan setiap hari diganti itu sepertinya pertaniannya sangat maju yuji yang melihat itu jadi memikirkan pertanian di Joseon soalnya sebelum yuji terisekai tanah Joseon itu kering dan tidak diurus dan setelah ada yuji ia berjuang untuk menyuburkan tanah Joseon dengan otot-ototnya dan lahan pertanian Joseon pun jadi maju mantap dah tapi menurut yuji Joseon juga perlu varietas pertanian lainnya ya biar semakin banyak jenis-jenis sayurannya dan oke sudah cukup jalan-jalannya dan sekarang langsung ke restoran restoran di kota Nanjing ada dua koki yang dibayar yuji dengan uang dua tel koki itu kaget karena ini kebanyakan bos ya sudah kalau kebanyakan keluarkan semua yang kau miliki dan ya dibuatkanlah semua makanan yang ada di restoran itu sampai yuji dan dua pengawalnya kenyang oke ini dia ada sup kunyit kepala ikan ini dia ada babi balibul baru lima bulan dan ini juga ada penyusungai Nanjing dan ya dimakan semua sampai kenyang pol wala-wala-wala koki sampai nangis itu karena capek ya tapi dapat duit banyak karena diborong semua itu jualannya dan wokil asin pun berpindah kali ini di pasar nelayan Nanjing yuji menemui pak kumis di situ pak kumis langsung bertanya apakah kau butuh tumpangan untuk pergi ke joseon atau kau mau ke tempat lain kapalku tersedia untuk itu makasih bos atas tawarannya tapi aku belum butuh perkenalkan aku pangeran suyang dari kekaisaran joseon waduh ketemu orang penting pak kumis langsung kaget sampai keringatan itu dah yuji bertanya apakah kau yang mendesain kapal untuk kepala kasim zangfeng ya kapal tartel yang cukup besar di kota changan siap yang mulia itu memang kapal buatanku tapi sekarang aku cuma pengantar barang atau pengantar penumpang aku mengantar mereka semua ke berbagai tempat aku bukan lagi pembuat kapal tapi aku rindu sekali membuat kapal wala 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 tapi aku sudah dipecat yang mulia kalau begitu apakah kau mau membuatkan kapal yang aku desain sendiri aku ingin mempercayakan pembuatan kapal itu kepadamu waduh tapi maaf yang mulia disini kau harus membeli kapal di bengkel kapal ya di beberapa provinsi seperti changan nanjang jang juang dan sungco kalau minta sama aku ya gue bakal dipenggal yang mulia soalnya itu aturan dari kekaisaran ming oh ternyata begitu ya kalau gitu kita pergi saja ke joseon aku akan menyediakan dana dan peralatan untukmu untuk membuat kapal yang aku desain wah siap kalau gitu yang mulia tapi aku gak mau buat kapal kecil ya aku sekarang ingin membuat kapal yang bisa menaklukkan lautan yang ganas aku akan membuatkan kapal yang bisa berlayar walaupun badai menerjang kemudian yuji mengambil sesuatu dari sakunya ia mengambil desain kapal buatannya di joseon ini kapal nelayan yang dirancang sama yuji ada sistem layar yang menyesuaikan arah mata angin tapi bagian ini sangat berpengaruh ini adalah wind glass ya pendeteksi angin kemanapun anginnya berhembus alat ini akan mengukurnya dan menyesuaikan laju dari kapal walah ada alat seperti ini pak kumis sampai kaget tapi ini cuma kapal nelayan yang ada di lautan joseon mereka berlayar tidak jauh dari daratan tapi aku rasa kau bisa membuat sesuatu yang lebih besar dengan rancangan ini oke pak kumis pun langsung senyum itu dan sin kembali berpindah ini ini adalah wilayah nanjing di dekat pegunungan disini ada tanaman kol yang varietas baru yuji tertarik dengan tanaman kol ini ya benduknya kecil tapi padat yang mau beli bibit dari tanaman kol ini oke siap bos akan aku siapkan kemudian kembali ke pertanakan yuji melihat babi di nanjing yang besar besar bobot nya 140 kilo wah lebih besar dari yang ada di Chang'an kau punya berapa babi yang seperti ini tanya yuji ada beberapa lusin saja yang mulia oke lah aku beli semua mantap bos terima kasih dan oke semua sudah dibeli sekarang saatnya untuk kembali ke joseon soalnya duitnya sudah habis bos tinggal satu tel wala wala buat bekal pulang ini sekarang saatnya untuk kembali ke joseon dan membuat hal baru lagi di joseon oke gas kemudian sukjo melapor pak kumis dan asistennya sudah siap untuk ikut ke joseon mantap dah ayo kita ke pelabuhan dan ini dia ya pak kumis dan asistennya mereka sudah siap mereka sudah siap untuk ikut pangeran yuji ke joseon dan ini juga ada buku gambar yang diborong sama yuji ini buat apa yang mulia ya jelas lah buat oleh-oleh terutama untuk anak-anakku malah-malah malahan dan oke pindahsin ke kerajaan joseon ada pelayan yang lari dia mau melapor sama raja sejong ada apa sih kenapa berisik banget aku sedang latihan ini ganggu aja maaf yang mulia pangeran suyang dan rumbungan dari kekaisaran Ming sudah sampai di joseon dan itu kabar yang bagus ya yuji akhirnya kembali tapi ada babi besar yang mulia babi besar iya yang mulia babi besar yang mengamuk babi-babi itu sebenarnya masih kecil tapi beratnya bisa 50 kilo yang mulia dan mereka sedang mengamuk waduh gede banget biasanya babi di joseon itu cuma 40 kilo dewasannya ini babi bocil beratnya 50 kilo gile bener raja sampai kaget dah dan ini dia ya babinya sedang lepas di pemukiman warga tapi pengawal yang mengurus babi-babi itu lakukan ketakutan karena mereka baru pertama kali melihat babi segede ini wanjir serem banget dan ini dia ya babinya yang mau ngamuk sama orang-orang yang mau menangkapnya waduh babinya gede bos mau nyeruduk itu hus 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 pergi kemudian ada seseorang yang memegang bundut babi itu dan itu adalah pangeran yuji wah ia sudah kembali ke joseon dengan babi-babi babi yang besar itu mantap dah dan ya ini dia babi-babinya sudah dikandangin tapi babi-babinya stres habis perjalanan jauh soalnya dan sedang beradaptasi di lingkaran yang baru raja sejong melihat babi-babi itu ia sangat senang ini mirip babi hutan besar-besar bos raja pun memberi makan babi besar itu dengan jerami gitu ya awalnya si babi masih stres itu tapi melihat raja sejong ia jadi tersenyum si babi pun langsung kikuk dan ia mulai makan wah-wah-wah mantap babinya lucu-lucu walaupun nantinya akan masuk ke perutku ya waduh malahan kemudian yuji memberitahu ayahnya kalau ia juga membawa beberapa orang yang akan mengajari rakyat joseon bertani yuji ingin menambahkan ilmu pertanian kepada rakyat joseon supaya mereka bisa meningkatkan produksi pertanian dan ada lagi ini ini adalah fang zu ia adalah pak kumis ia bersama asistennya mereka didatangkan kesini untuk membuat kapal ya bengkel kapal tepatnya terima kasih yang mulia sudah mempercayakan bengkel kapal joseon kepada kami kemudian sin berpindah ke tempat jim kaisar saat ini para member baru sudah berlatih di hadapan pangeran jinyang mereka menyambut kembali kedatangan pangeran jinyang yuji berterima kasih kepada ilyong karena sudah membantunya mengurus jim kaisar siap master dan oke yuji memperkenalkan alat baru ini namanya crossfit beban yang bisa diangkat dua tangan wah para murid baru jadi semangat itu ini alat baru dari pangeran jinyang ya pangeran jinyang pun mulai mempergerakan gerakan untuk menggunakan crossfit dan juga ada gerakan baru tentang pemanasan wah para murid baru jadi semangat dah akhirnya mereka diajari langsung sama pangeran jinyang gak sama ilyong lagi itu yang pelayan malah latihannya suruh mengangkat beban doang dan ada juga ini ya gerakan melompati batang pohon dan ini adalah cross swing putar-putar tubuhmu mengikuti putaran crossfit kemudian squat sebanyak mungkin oke siap yang mulia itu mudah kami akan maukannya oke itu semua memang mudah ngakukan sekarang juga ucap pangeran juji dan ya setelah dilakukan mereka malah teriak-teriak wadidaw ada juga itu yang kakinya langsung lemas gara-gara berlompat di batang pohon ya elah baru 10 lompatan udah begel-begel kalian tidak boleh manja sekarang saatnya untuk latihan dengan serius bersamaku waduh ampun dah malah lebih parah daripada ilyong setelah selesai latihan para murid baru langsung disuruh untuk belajar bab satu hidup sehat dengan bodybuilding yaitu bab tentang pola makan pelajari itu agar kalian paham soal pola makan yang diterapkan disini tapi karena badan mereka sedang kaku-kaku semua jadinya mereka susah untuk membaca tapi berbeda dengan pangeran seosan dan ilyong yang sudah hatam mereka malah kayak meditasi sambil baca malah malah kita pindah scene lagi ya di perpustakaan ini namanya pangeran ampeyong anak ketiga dari raja sejong atau adiknya dari yuji ya tapi beda emak nama panggilannya adalah yugu ia senang sekali mendapatkan buku gambar dari kekaisaran ming yang dibawa sama kakaknya selama ini ia belajar di jengwang tempel dan ia selalu melihat buku tulis ia senang sekali karena baru pertama kali ini ia melihat buku gambar putra mahkota pun mengatakan kalau yugu terlalu lama di jengwang tempel ia sekali-kali harus ikut latihan di jim kaisar waduh maaf yang mulia saya belum lulus dari jengwang tempel jadi belum ada waktu untuk latihan jadi maaf ya kakak saya masih sibuk belajar tapi temanmu di jengwang tempel seperti sukju dan hawiji sudah ikut latihan bahkan hawiji sekarang menjadi trainer di jim kaisar masa kau tidak mau ikut ucap yuji berolahraga itu perlu adik yugu waduh dua kakaknya malah memojokan si yugu ia tidak bisa berkutik itu dah ampun dah ampun kakak aku masih ingin belajar saya gak suka berkeringat kakak jadi tolong ampuni aku waduh malahan dah lah bodo amat ikuti aku kau akan diajari oleh temanmu sendiri yaitu hawiji waduh ampun ampun kemudian sini berpindah di tempat latihan putra mahkota ia sekarang sedang mencoba contong ya contong sederhana buatan yuji dan itu tembakan pertama dan tepat mengenai sasaran ini seperti kembang api yang ditembakan ini sangat kuat sekali tapi ternyata disitu ada penyusup yang bersembunyi dan kita langsung pindahsin ke tempat Wang Zheng Wang Zheng sedang senang ya karena ia baru membeli sabun jenis baru tubuhnya sekarang penuh dengan mewangian ia membayar lebih kepada kekaisaran Ming ia masih kesal ya karena ia harus membeli sabun itu lewat kekaisaran tidak lewat Joseon langsung tapi ia punya rencana untuk itu ia pun tersenyum sambil melempar koin tel silver dan juga ia mengatakan bersambung malah-malah malah bersambung sub indo by broth3rmax